Intro Halo semua, kami dari Genara Art. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk membatik dengan menggunakan pemutih. Alat-alat yang digunakan antara lain adalah kuas, pensil, potongan kain, gunting, air bersih, cairan pemutih, dan tisu. Untuk kali ini, kain yang akan digunakan berbahan katun, yang biasa digunakan untuk bahan kaos. Dan jika ingin mencoba terlebih dahulu, bisa dipersiapkan potongan kain yang lebih kecil seperti ini untuk mencoba pola yang ingin dibuat nantinya atau mencoba bagaimana cara menggunakan kuas dengan cairan pemutih sebelum mencoba ke bagian yang lebih besar. Oke, kita akan memulai kegiatannya. Bahan kali ini yang saya gunakan berwarna hitam. Jadi untuk membuat sketsanya, bisa dipakai pensil warna berwarna putih atau menyesuaikan dengan warna kain yang kalian gunakan. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat batik Mega Mendung dari Jawa Barat. Jadi bisa dibuat sketsa batiknya. Tidak perlu terlalu tebal, yang penting cukup. Bisa terlihat saja. Tapi jika sih sudah yakin, Tidak perlu terlalu tebal. kita akan memulai dengan menggunakan kuas berukuran kecil seperti ini. Untuk mencoba-coba terlebih dahulu, bisa diterapkan di bahan yang lebih kecil, di kain percaya yang lebih kecil, agar bisa mengatur kekuatan tekanan kuasnya sebelum ke bagian yang lebih besar. Dan bisa dilihat warna yang dihasilkan oleh cairan pemutih dan berapa banyak cairan pemutih atau berapa lapis yang harus dilakukan nantinya. Untuk kain hitam, yang terjadi warnanya seperti ini setelah kena cairan pemutih. Dan setelah selesai digambar, bisa dilabarkan kainnya. Jangan dilipat. Jadi hanya satu lapis saja. Jangan ditumpuk. Kemudian bisa dimulai. Tidak perlu terlalu tebal, bisa dicoba tipis-tipis terlebih dahulu. Karena nantinya pun bisa ditebalkan jika ada garis-garis yang kurang mulus. Semakin tipis kainnya, semakin cepat reaksi yang bisa kita lihat. Seperti ini. Dia langsung terlihat. Pergantian warnanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ingin dikombinasikan dengan menggunakan kuas yang besar, juga bisa. Namun jika belum yakin, bisa menggunakan kuas kecil terlebih dahulu untuk membuat poin-poin dari gambar atau pola yang ingin digambarkan di atas kainnya. Kurang lebih warna yang akan dihasilkan seperti ini. Dia tidak terlalu putih untuk saat ini. Kemudian kurang lebih hasil akan seperti ini jika sudah selesai. Dan untuk yang ini hanya dilakukan dengan satu lapisan. Untuk yang ini dilakukan dengan lima sampai enam lapisan. Jadi bisa terlihat sedikit berbeda. Terang warna yang dihasilkan oleh cairan pungti jika dilakukan berlapis-lapis. Dan untuk tekniknya sendiri bisa menggunakan kuas seperti yang tadi sudah dicontohkan. Bisa juga jika ingin membuat pola bulat-bulat bisa menggunakan bagian belakang kuas seperti ini. Atau menggunakan bagian belakang pensil yang ada penghapusnya. Jadi bisa sedikit menyerap. Seperti ini. Dan kemudian bisa dicoba juga di berbagai jenis kain. Untuk kain katun akan seperti ini. Dan bisa dicoba juga ini contoh kain katun lainnya. Dan bisa dicoba di bahan jeans. Untuk di bahan jeans bisa terlihat warna yang dihasilkan sedikit lebih putih karena warna dasar birunya ini. dan sekian bisa dicoba di rumah untuk mengisi hari-hari kalian. Terima kasih. di rumah-hari kalian. di rumah-hari kalian. di rumah-hari kalian. Terima kasih. di rumah-hari kalian. di rumah-hari kalian.